Saya Senei Keila, saya berasal dari SDN Newi Panjang, kelas 5B. Saya disini akan melakukan percobaan tentang permukaan air. Disini sudah saya sediakan dua toples. Yang satu toples berisi batu, yang satu berisi batu bata. Masing-masing toples sudah saya isi air tingginya 5 cm. Dan kita akan menunggu sampai satu jam. Bagaimana hasilnya? Setelah kita diamkan satu jam, kita lihat hasilnya. Dari mulai yang berisi batu. Dari yang berisi batu, ini airnya tetap sama seperti yang tadi. Sekarang kita mulai ke yang berisi batu bata. Dari yang batu bata, airnya berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila. Dari kelas 5B. Saya akan mempraktekan percobaan permukaan air tanah dan air. Bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Batu bongkahan batu. Batu bata. Penggaris. Gelas ukuran. Dua gelas buah. Dan air. Kita masukkan batu-batu ke dalam gelas. Dan kita isi. Terima kasih telah menonton. Kita tunggu satu jam. Ternyata setelah didiamkan satu jam, air batu bata berkurang dua sentimeter. Sedangkan air yang berisi bongkahan batu tidak berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata setelah didiamkan selama satu jam, air yang berada di tanah mengurang karena terjadi penyerapan air. Terima kasih telah menonton.